Ini adalah cara terbaik untuk membuat videomu tidak mesan dengan event zoom in dan memperbesar di cap card PC. Mau tahu caranya? Begini caranya, simak sampai akhir. Oke, untuk pertama-tama kita masukkan dulu bahannya akan kita berikan efek zoom in. Kemudian di sini kita akan berikan keyframe. Video tersebut, kemudian pada transform, kalian klik bagian ini supaya add keyframe dari semua titik menyala. Setelah itu, kita akan berikan seperti ini. Majukan beberapa frame saja, kemudian kita tarik seperti ini. Dan kemudian kita posisikan saja seperti ini. Oke, sehingga memberikan efek seperti ini. Oke, untuk zoom out-nya juga kita berikan efek seperti ini. Klik lagi di bagian transform, di add keyframe yang ini. Kemudian kita akan berikan beberapa frame saja, majukan seperti ini. Dan kita ketikan di bagian scale-nya menjadi 100. Dan kita geser saja seperti ini. Maka dia akan otomatis kembali ke posisi awal. Kita akan preview sebentar. Oke, seperti itu. Oke, kemudian untuk efek yang kedua, yaitu efek memperbesar. Pertama-tama kita akan copy terlebih dahulu. Seperti ini. Kita pastikan di atasnya. Setelah itu kita akan matikan terlebih dahulu bagian bawahnya dengan cara mengklik V. Dan kita akan berikan efek mesh atau tutupi pada bagian layar atasnya. Yaitu rectangle. Kemudian kita akan cari posisi di mana kita akan berikan efek memperbesar. Saya akan berikan di bagian sini. Oke. Di sini sudah pas. Kemudian kita akan nyalakan kembali bagian bawahnya. Setelah itu kita akan berikan posisi atau keyframe pada layer kedua ini. Kita pergi ke basic. Oke, kita klik di bagian sini. Dan keyframe. Kemudian kita majukan beberapa frame saja. Dan kita scale naikkan seperti ini. Oke. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian kita akan berikan zoom out-nya juga. Oke, di bagian sini kita akan zoom out. Sama seperti awal kita berikan add keyframe. Kemudian beberapa frame ke depan. Kita langsung saja scale-nya kita ganti menjadi 100. Seperti ini. Kita preview terlebih dahulu. Oke. Untuk memperkontras atau memperjelas dari zoom atau magnify barusan. Dan kita akan berikan efek atau kita kurangi dari opacity-nya yang bagian background-nya. Kita turunkan seperti ini. Tapi harus kita samakan juga dengan posisi dari keyframe tadi. Seperti ini. Maka kita akan berikan keyframe. Klik di bagian add keyframe. Kita berikan di layer yang bawahnya. Seperti ini. Jadi kita ikuti saja bagian atasnya. Seperti ini. Jadi memberikan efek kontras supaya penonton melihat di bagian sini. Setelah itu. Kita akan pergi ke posisi selanjutnya. Seperti ini. Kemudian klik ke bagian bawahnya. Add keyframe. Lihat posisi keduanya. Dan kita naikkan lagi. Seperti ini. Oke setelah sudah. Langsung saja kita export. Oke disini sudah kita export. Dan beginilah hasilnya. Oke terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Dan nantikan video-video terbaru lainnya. Dengan mengaktifkan notifikasi lonceng di bawah. See you in the next video. sub indo by broth3rmax selamat menikmati